Saatnya Anda Menyimak Ragam KFM Akhir tahun, Pemekap Kawangan kejar target vaksinasi capai 70% Yang Mas Bayu, Pemekap Kawangan targetkan akhir tahun 2021 capaian vaksinasi dapat mencapai 70% Untuk sasaran umum, sementara lansia ditargetkan 60% Target itu harus bisa tercapai supaya status level PPKM di Kabupaten Bekawangan dapat menjadi level 1 pada awal tahun 2022 Dan agar target tersebut tercapai, berbagai upaya telah dilakukan dari mulai pola jemput bola, membuka gere vaksinasi di Karfride hingga gelar program vaksinasi berhadiah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekawangan, Setiawan Duyantoro ketika dihubungi Radio KFM Senin 13 Desember 2021 menjelaskan Kejar target vaksinasi ini agar status level PPKM bisa turun menjadi level 1 Selain itu, kejar target tersebut juga dalam upaya agar di tahun 2022 Kabupaten Bekawangan sudah dapat melakukan vaksinasi bagi anak sekolah usia 6-11 tahun Sebab, salah satu yang disyaratkan oleh pemerintah untuk bisa melakukan vaksinasi terhadap anak-anak sekolah usia itu, minimal capaian vaksinasi secara umum sudah tercapai 70% Jadi, untuk vaksinasi itu target untuk vaksinasi di akhir bulan Desember itu memang 70% yang umum, yang lansia 60% Sebelum target ini tercapai, kita tidak bisa melakukan vaksinasi untuk anak sekolah Syaratnya adalah harus 70% dulu baru bisa mencapai vaksinasi untuk anak sekolah, usia 6-11 tahun Wawan optimis, pada akhir Desember 2021 target tersebut akan tercapai mengingat gerakan masif dari berbagai pihak dalam percepatan vaksinasi ini Strategi mendekatkan layanan vaksinasi langsung kesasaran adalah cara yang efektif Apalagi kini tiap-tiap kecamatan banyak yang berinovasi dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi seperti misalnya dengan memberikan iming-iming hadiah Saya yakin kawatan Hokalongan bisa tercapai karena dukungannya luar biasa Ini kita bersatu padu untuk mencapai target Tanpa ada dukungan oleh semua sektor terkait dan seluruh lapisan masyarakat, ya ini tidak akan bisa tercapai Peran daripada korkom pinjam itu sangat luar biasa Di kecamatan-kecamatan ini juga semua menggalakkan bersatu padu untuk mencapai target Ditambahkan oleh Wawan, strategi lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat data Dan terkait hal itu, kini tiap-tiap kecamatan telah tersedia data lengkap warga yang belum tervaksin Data tersebut dari mulai nama, alamat, hingga kelompok usia Dengan data itulah, maka akan semakin mempermudah petugas vaksinasi mobile dalam melakukan vaksinasi secara mobile serta tepat sasaran Informasi lainnya bisa Anda kunjungi kfmpengkawangan.id Saya Nuka Syafila, sampai jumpa Kemikian tadi telah Anda ikuti ragam KFM Simak informasi lainnya hanya di 103,1 KFM